PEMBICARA 1 Hari kedua pelayanan cukup dipenuhi oleh warga masyarakat yang ingin membuat dokumen pelayanan kependudukan. Bahkan tercatat 500 lebih warga yang mengurus dokumen kependudukannya. Seluruh petugas pelayanan di Stukcapil diturunkan untuk mensukseskan program Sejempol Pasar Modern Nabuburit bareng di Stukcapil tersebut. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai upaya memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam perhelatan pilkada di kota Sukabumi. Dan Nabuburit bareng di Stukcapil sampai hari ini sudah tercatat sebanyak 583 pelayanan. Alhamdulillah ini kita lakukan semata-mata untuk warga masyarakat kota Sukabumi. Semua pelayanan dari mulai KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, legalisir dan sebagainya. Dan Alhamdulillah semua kita lakukan gratis. Kita lakukan gratis semata-mata untuk memberikan haknya warga masyarakat kota Sukabumi. Nabuburit bareng di Stukcapil dalam layanan Sejempol Pasar Modern ini mendapat respon positif dari warga masyarakat. Selain memudahkan warga dalam mengurus dokumen kependudukan, program ini tidak dipungut biaya serta bisa selesai di tempat. Saya kira ini efektifnya adalah ketika orang-orang diliburkan, artinya diberikan waktu libur untuk diberikan pelayanan ini adalah masyarakat yang hari ini menyempatkan diri karena waktunya libur jadi mereka berbunung-bunung untuk ikut di acara program ini. Yang diurus apa? KTP. KTP? Karena masa belakunya sudah habis. Oh gitu. Lama nggak pengurusannya? Nggak, cepat sih. Nama ya. Nggak lama ya? Bayar nggak, B? Nggak baik. Gratis ya? Ngabuburit bareng di Stukcapil selain melayani dokumen kependudukan, juga dibuka pelayanan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan, pelayanan BPJS, Dinas Perpustakaan, dan layanan penukaran uang dari BJB Kota Sukabumi. Terima kasih. 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 Terima kasih.